Seiring dengan meningkatnya Lepel Aston sebagai salah satu hotel terbaik di Palembang, pembenahan di sana-sini terus dilakukan. Aset utama dunia perhotelan yaitu para karyawan pun tak luput dari target perbaikan kualitas. Untuk itu manajemen hotel Aston menggelar serangkaian training bagi semua divisi yang berjumlah kurang lebih 200 karyawan dari usaha yang bergerak di bidang jasa tersebut. Salah satu elemen penting yang mesti terus diasah adalah bagian sales dan marketing yang merupakan ujung tomba eksisnya sebuah hotel. Kalau kita lihat sales kan jualan, kadang-kadang mereka ngerasa bahwa aduh jualan, kemudian ada muncul pesaing-pesaing baru itu, waduh saingan ini, saingan itu, saingan itu. Nah kita ini kalau di training nanti kita akan ciptakan bahwa saingan itu biasa, udah wajar kan gitu kan ya. Kita kan juga kalau di Jakarta lihat ada hotel macem-macem, ada seraton, ada hayat, ada macem-macem sebagainya. Mereka juga asik-asik aja karena mereka punya market sendiri-sendiri. Yang paling penting kita di sini harus, anak salesnya harus tetap punya motivasi nih. Lebih lanjut Iwan Setiawan menambahkan, hal yang paling penting dalam program training yang tergabung dalam 6 sesi dan dibagi 2 kelas tersebut, yakni training motivasi. Sebab profesional itu pada dasarnya didukung dengan motivasi yang tinggi. Izu Alhayu, Yoyok Prasetyo, Sriwijaya TV